Salam sepak bola ya Kualifikasi Ronde 3 Arab Saudi ketemu Indonesia Ini match pertama kita di Ronde 3 Ya kita bertantang ke King Abdullah Stadium main di Arab suhunya panas ya Sukup panas 30an derajat di malam hari Apalagi sekarang kan masih masuk Musim gugur ya jadi Gue bilang ini hembusan-hembusan angin di Arab ini masih panas Indonesia ini main Formasi 3-5-2 yang bisa Transplopasi gini 3-4-3 ketika Menyerang dan Arab Saudi Main 3-4-3 juga Ya Arab Saudi sebetulnya di bawah Mancini ya Ini permainannya gak se-explosif Arab Saudi yang kita kenal lah Dimana Arab Saudi Yang gue biasa lihat Arab Saudi itu lebih banyak nganggling Long ball-long ball Dan pergerakan Manfaatkan lebar lapangan lah Arab Saudi Yang biasa gue lihat Tapi sekarang Arab Saudi yang ini adalah Mereka coba bangun Saangan dari tengah Dan gue bilang Ya ini lebih kepada Kualitas Pemainnya ya Karena banyak pemain Arab Saudi ini Kan bermain di lega lokal mereka Dan lega lokal mereka Kita tahu Setahun dua tahun belakangan ini Banyak dihuni oleh Bintang-bintang Dunia ya Karena mereka ini promosikan Arab Jadi tuan rumah Jadi Para pemain lokal Arab ini Mereka Gak abroad keluar dari Dan di galop Ya mungkin ada satu lah Baiknya kan Pisanya gak ada Dan Ya mereka ini Jarang dapat kesempatan Untuk bisa main Karena Yang diperlukan oleh seorang pemain Itu jam terbang Dan sekarang gue lihat Pemain-pemain Arab ini Jarang dapat jam terbang Di klub mereka Di liga lokal Karena kalah saing Dengan pemain-pemain dunia itu Ya Indonesia Indonesia sebetulnya Kita tampil tanpa Justin Hartner ya Karena kena akumulasi kartu Jordi Amat juga kena akumulasi kartu Dimana Sintayong main kuartet Tiga back tengah J.I.S. Rizky Rido Dan Alvin Verdong Dan dibatu oleh Back sayapnya ya Back sayapnya Mereka Sandy Wals Dan Witan Main di sayap Yang gue bilang Untuk Indonesia sebetulnya Ya kita Dari Di awal ya Khususnya Tiga puluh menit pertama Arab gak bisa pegang kendali Justru Ketika Arab Mau coba untuk bangun serangan Kita nge-press Kita press Dan lahir Gol Satu gol itu Nah baru Ketika Kenap Dapat gol itu Baru Arab ini Mulai kebuka ya Mereka pancing Dan Pemain kita ini kan Banyak main yang Di lega Eropa Dimana cuasanya disitu Lebih sejuk Dan Gue lihat Parapokan kita ini Lebih cepatnya Masalah stamina Stamina Dimana Ketika masuk Menit hampir Golok pertama Habis Sampai 38-41 Kita mulai nge-drop Banyak kepancing keluar Dan Gol di flag Dapet Satu gol Gak ada masalah Harusnya Golok pertama Imbang satu-satu Ya Masuk ke babak kedua Di babak kedua Nah di babak kedua Ini yang gue harapkan adalah Indonesia lebih coba Untuk Berani Ini ya Berani manfaatin Space Dimana Pemain Arab ini kan Mereka di babak kedua Ya Mereka coba untuk Apa Build up tetap dari tengah Tapi yang mereka sisakan adalah Mereka hanya menisahkan Dua pemain di belakang Dan Kita punya speed Yang harusnya bisa dimanfaatkan Tadi Kelihatan banget Ya Kita masuk Kotak 3 per 4 kotak pinati lah Itu Kita terlalu banyak Passing Passing Dimana Tadi kita dapat Dua momentum Ya Rafael Streck Amar Ragnar Ya mereka gak coba Untuk syuting Tapi lebih banyak Dribble 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 Passing Dan kalau gue bilang Gak ada salahnya Coba untuk syuting Karena ruangnya Udah terbuka Dan ini yang kalau gue bilang Sayang banget Gak dimanfaatin Terlepas gol Atau tidak Yang penting kita coba dulu Ya sayang Dua peluang Harusnya kita bisa jadi goal Harusnya kita bisa menang 3-1 Dan tadi gue liat juga Dari keeper Keeper kita Martin Passing Gue bilang Ya memang kualitasnya Yang gue udah pernah bilang Dia biasa main di Liga Liga Belanda Main di MLS Juga di MLS Gue bilang Ya kualitas pemainnya Pemain lokal Arab Memang lebih gini Sona Tadi finaltinya pun Gue bilang Ya itu Siapa pemain Arab Salim Itu bener-bener Nendang ke arah keeper Dimana dia gugup Nendang ke arah keeper Di safe Dan safe-nya Martin Pass Yang bagus Dimana tadi Dia one on one Dan ini Kalau kita lihat Di liga-liga luar Liga Eropa Khususnya Itu hal Menurut lu Merah gimana Di one on one Keeper ini Membuat Seolah-olah Badannya besar Jadi dia Angkat tangannya Dan ya Kebukti Itu safe berharga Dimana kita dapat Satu poin Penting Harusnya kita bisa dapat Tiga poin Sayang banget Dan Ya nanti tanggal Sepuluh Kita lawan Australi Dan Ya harusnya kita Gak usah Panik lah Australi juga Gue bilang Sama Arab Permainannya juga Sebelas-duelas Juman lebih mereka Unggul tinggi badan aja Oke Terima kasih